...dari kita semua. Kunjungi Kompas, Anies pamer keberhasilan pimpin Jakarta. Jadi semua orang berjasa di Republik ini, apakah dapat bintang jasa, apakah pahlawan, seluruhnya pajaknya 0 sampai 100 runanya. Selama rumahnya dipakai untuk tinggal. Kalau rumahnya dikontrakan, nah itu namanya rumah untuk kegiatan produksi. Kalau properti untuk kegiatan produksi, maka pendapatan dari nilai tambahnya harus dibagi antara pribadi dan negara. Tapi bila itu adalah kegiatan hundian untuk berumah, maka tidak perlu dipacakin. Karena dia dihukum hanya karena rumahnya kebetulan sekarang strategis. Bapak-Ibu, kelapa gading. Tahun 70-an itu rawak. Tahun 80-an dibangun. Nah, banyak pegawai-pegawai itu punya komplek-komplek sekitar kelapa gading, itu PNS semua. Senang mereka rumah di sana. Dulu jauh, sekarang prime. NJOP yang tidak kira-kira harganya. Bayangkan jadi pensiunan, tidak punya pendapatan, tidak mampu bayar pajak di tanah yang mereka beli di tahun 80-an. And that is happening. Jadi yang kedua, semua pensiunan pajaknya nol. Tidak ada pajak lagi, Jakarta. BBM-nya nol. Guru, nol. Jadi kira-kira orang berjasa itu nol. Ya kita semua kalau tidak ada guru, tidak duduk di tempat ini. Itu guru nol. Nah, itu di awal 2018. Kita mau terapkan yang berikutnya di 2020. Pandemi muncul, pada waktu itu sebenarnya mau reform tentang property tax yang sebesar-besarnya. Tidak bisa dilakukan. Karena terjadi pandemi, it's not a good time. Kami juga tidak punya dana. Masyarakat juga dalam posisi tidak siap untuk diubah. Intinya begini, kegiatan komersial, maka faedahnya dibagi antara private dan public. Tapi kegiatan gunia tidak terkena BBM. Nah, lalu yang kita terapkan adalah untuk di sini. Di atas 2 miliar, kena BBM. Di bawah 2 miliar, ini nol BBM-nya. Jadi rumah di Jakarta di bawah 2 miliar tidak banyak pajak. Berapa persen rumah di Jakarta yang di bawah 2 miliar? 85 persen. Kita kehilangan revenue kira-kira 3 atau sekitar 3 triliun. Yang nanti bisa dikompensasi di tempat lain.